Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kalian berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal dan selamat datang. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan info terbaru jodhya kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhya pisces di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhya pisces di hari ini? Namun sebelum lanjut, disini saya menghimbau kepada teman-teman semua, agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua, dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif. Sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan, Sang Maha Pencipta, dan pada diri kamu masing-masing. Oke, lanjut ke pokok pembahasan ya, teman-teman. Readingan jodhya pisces di hari ini. Simak videonya sampai akhir, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, dan kita akan bahas lengkap semuanya disini, teman-teman. Mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu, lalu energi semestapa saja yang akan disampaikan melalui kartu saya ini. Dan untuk teman-teman yang memiliki jodhya pisces, mungkin saja energi ini resonate, atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami, teman-teman. Untuk teman-teman yang memiliki jodhya pisces, jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi di dalam posisi kehidupan kamu, maka kamu jangan pernah menyalakan akan segala sesuatunya, karena segala sesuatunya adalah takdir dan kendak dari Tuhan, Sang Maha Pencipta. Baik, teman-teman. Seperti biasa di poin pertama, kita akan membahas terkait dengan posisi pekerjaan dan juga usaha kamu. Pada kartu pertama, disini ada kartu Five of Pentacles. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama? Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan teman-teman pisces di hari ini. Yang di mana, teman-teman? Sepertinya disini kamu sudah menemukan yang namanya suatu titik jenuh, suatu kebosanan, dan mungkin bisa saya katakan kamu sedang mengalami hal-hal yang kurang baik. Ya, mungkin ada hal-hal yang kurang lancarlah yang saat ini terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman pisces. Dan kita akan melihat, teman-teman, pada kartu yang kedua ataupun kartu yang berikutnya. Energi, apa yang akan disampaikan melalui kartu saya yang kedua ini? Pada kartu kedua, disini ada kartu King of Wands. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua? Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan teman-teman pisces. Yang dimana, teman-teman, pada kartu kedua ini? Sepertinya menyuruh kamu agar tetap tenang, sepertinya menyuruh kamu agar tetap sabar, sepertinya menyuruh kamu agar bisa bangkit dari suatu keadaan-keadaan yang mungkin saat ini tidak baiklah yang kamu alami, teman-teman. Dan kita akan melihat, teman-teman, pada kartu yang ketiga ataupun kartu yang berikutnya. dan energi apa yang akan disampaikan melalui kartu saya yang ketiga. Ini, teman-teman. Pada kartu ketiga, disini ada kartu The Courier. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu yang ketiga? Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan teman-teman pisces di hari ini. Yang dimana, teman-teman, sepertinya kamu harus benar-benar berjuang. Yang dimana, teman-teman, sepertinya kamu harus benar-benar bisa bangkit dari suatu keadaan yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Ya, mungkin ada hal-hal yang kurang lancar di dalam usaha kamu. Atau mungkin juga kamu masih kesulitan di dalam mencari suatu pekerjaan yang baik tentunya. Maka, pada poin ini pula, kamu jangan pernah untuk berputus asa, teman-teman. Yakin bahwa segala sesuatunya pasti akan dapat kamu capai dan pasti akan dapat kamu rai lah, teman-teman. Jika kamu benar-benar bisa bersabar dan kamu harus yakin bahwa segala sesuatunya pasti dapat bisa kamu wujudkan dengan tekad dan kemauan serta keyakinan yang kamu miliki. Dan kemudian, teman-teman, di poin berikutnya kita akan membahas terkait dengan perihal financial economy, teman-teman, pisces di hari ini. Lalu, energi apa yang akan disampaikan melalui kartu saya yang pertama ini, teman-teman. Dan, pada kartu pertama, di sini ada kartu justice. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama? Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan financial economy, teman-teman, pisces. Yang di mana, teman-teman? Sepertinya perjuangan, kerja keras, keyakinan, dan doa kamu sepertinya akan benar-benar terwujud terkait dengan kondisi kehidupan financial economy kamu, teman-teman. Dan, kita akan melihat pada kartu kedua, energi apa yang akan disampaikan melalui kartu saya yang kedua ini. Pada kartu kedua, di sini ada kartu 10 of pentacle. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua? Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan financial economy, teman-teman, pisces. Yang di mana, teman-teman? Saya melihat dalam waktu dekat ini, kamu akan menemukan, kamu akan mendapatkan suatu finansial yang sangat luar biasa. Mengapa saya katakan demikian, teman-teman? Ya, karena ini adalah suatu bentuk kerja keras yang sudah kamu lakukan. Yang mungkin sepanjang tahun 2023, inilah. Kamu sudah benar-benar berusaha, kamu sudah benar-benar bersungguh, dan kamu sudah benar-benar mengorbankan segalanya, demi kesuksesan dan juga keberhasilan terkait dengan kondisi kehidupan financial economy, teman-teman, pisces. Dan kita akan melihat, teman-teman, energi yang akan disampaikan melalui kartu saya yang ketiga. Di sini ada kartu kenaik offshore, teman-teman. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar? Pada kartu ketiga ini, sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan financial economy, teman-teman, pisces. Yang di mana, teman-teman? Di sini kamu harus bisa mensyukuri dengan segala pencapaian-pencapaian yang mungkin bisa saya katakan akan sangat besar berpotensilah bisa terjadi di dalam posisi kehidupan kamu, teman-teman. Karena dengan kamu bisa bersyukur, maka tentunya kamu akan mendapatkan suatu kelancaran-kelancaran ataupun suatu pencapaian-pencapaian di dalam aspek lainnya, teman-teman. Dan di poin terakhir, kita akan membahas terkait dengan kondisi kehidupan asmara, teman-teman, pisces di hari ini. Lalu, energi apa yang akan disampaikan melalui kartu saya yang pertama? Pada kartu pertama, di sini ada kartu do. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama? Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan asmara, teman-teman, pisces. Untuk teman-teman, pisces yang sudah berumah tangga, dengan suatu pencapaian-pencapaian yang sudah kamu dapatkan, teman-teman, di dalam hal-hal pekerjaan, usaha, mungkin juga di dalam perihal financial economy kamu. Maka di sini kamu jangan terlalu fokus untuk selalu kerja-kerja dan kerja terus, teman-teman. Sesekalilah kamu harus bisa membahagiakan pasangan kamu dengan jalan-jalan, dengan refreshing, dengan holiday. Mungkin ini akan bisa menciptakan suatu kehidupan asmara, ataupun menciptakan suatu kehangatan-kehangatan di dalam posisi kehidupan asmara, teman-teman, pisces. Dan kita akan melihat, teman-teman, pada kartu yang berikutnya, ataupun kartu yang kedua di sini ada kartu the wheel. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua ini sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan asmara, teman-teman, pisces. Yang di mana, teman-teman, saya melihat adanya suatu lambang kesuburan, yang di mana saya melihat adanya suatu lambang-lambang kelimpahan-limpahan rezeki yang akan kamu dapatkan, yang di mana, teman-teman, saya melihat adanya suatu kebahagiaan-kebahagiaan yang benar-benar akan kamu rasakan bersama pasangan kamu, teman-teman. Maka jangan lupa untuk selalu bersyukur, bersyukur, dan bersyukur dengan hal-hal baik ini tentunya. Dan kemudian, pada kartu yang ketiga, di sini ada kartu the empress. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu yang ketiga? Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan asmara, teman-teman, pisces. Yang di mana, teman-teman? Kamu akan merasakan suatu kehidupan yang baru bersama pasangan kamu. Kamu akan merasakan hal-hal yang tak terduga. Kamu akan merasakan begitu banyaknya kebahagiaan-kebahagiaan dan keberuntungan-keberuntungan yang akan kamu temui dan yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat ini, teman-teman. Ya, bisa saja dalam waktu dekat ini kamu bisa menjadi orang yang sangat kaya raya bersama pasangan kamu, teman-teman. Dalam waktu dekat ini, maka saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodoh pisces, kamu harus bersyukur dan mensyukuri dengan segala kebaikan-kebaikan ini tentunya. Dan kemudian, teman-teman, kita akan mencoba melihat energi apa yang akan disampaikan melalui kartu saya ini terhadap kondisi kehidupan asmara, teman-teman, pisces yang lain. Pada kartu yang pertama, teman-teman, disini ada kartu The Devil. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan asmara, teman-teman, pisces. Yang dimana, teman-teman, jika energi ini saya fokuskan terhadap posisi kehidupan asmara, teman-teman, pisces yang saat ini sedang jomblo ataupun single ataupun untuk teman-teman yang saat ini sedang kasmaran. Disini kamu harus sama-sama berhati-hati dan waspada, teman-teman, dengan orang-orang yang saat ini dekat ataupun dengan orang-orang yang akan mendekati kamu. Mengapa saya katakan demikian, teman-teman? Karena seseorang yang akan mendekati kamu ini adalah orang-orang yang hanya akan memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada di dalam diri kamu, teman-teman. Ya, bisa saya katakan, ingin mendekati kamu karena ada maksud tertentulah bukan untuk menjalin suatu hubungan yang serius bersama kamu, teman-teman. Dan kita akan melihat pada kartu yang berikutnya ataupun kartu yang kedua disini ada kartu strength. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan asmara, teman-teman, pisces. Yang dimana dia selalu terlihat sangat manis, yang dimana dia terlihat sangat begitu baik, yang dimana dia terlihat sangat begitu baik, teman-teman. Akan tetapi, saya merasakan dia sangat buas, teman-teman. Saya merasakan dia sepertinya memang benar-benar hanya akan memanfaatkan kamu lah. Maka pentingnya kamu berhati-hatian dan waspada. Ini akan mengurangi ataupun meminimalisir setiap masalah-masalah yang akan timbul. Dan kita akan melihat, teman-teman, pada kartu yang terakhir ataupun kartu yang ketiga. Pada kartu ketiga disini ada kartu two of pentacles ataupun dua koin. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu ketiga ini sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan asmara, teman-teman, pisces. Yang dimana, teman-teman, pada kartu ketiga ini sepertinya memang kamu harus pandai-pandai di dalam memilih pasangan. Kamu harus benar-benar bisa memfilter orang-orang yang dekat dengan kamu. Kamu harus bisa menjaga yang namanya hati kamu untuk tidak mudah jatuh cinta terhadap orang-orang yang baru kamu kenal, teman-teman. Dan kamu harus bisa menunjukkan bahwa diri kamu sangat berharga. Dan jangan terlalu cepat di dalam mengambil suatu keputusan untuk menjalin suatu kehidupan asmara yang baru, teman-teman. Maka saya rasa inilah reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodoh pisces di hari ini. Jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.